Beberapa bulan lalu, pemerintah kota Bandung merelokasi para pedagang kaki lima di Jalan Merdeka, Bandung, ke dalam basement Mall Bandung Indah Plaza. Relokasi pertama tersebut terbilang gagal karena banyaknya para PKL yang masih kembali ke jalan raya karena merasa kurang puas. Dari relokasi ini, para pedagang kaki lima yang telah lama berjualan di Jalan Merdeka ini mengeluarkan 10 pernyataan untuk solusi relokasi yang dilakukan oleh Pemkot, Bandung. Dari awal tentunya pemerintah kota sudah berniat baik untuk menempatkan kita PKL Jalan Merdeka yaitu dengan menyediakan tempat relokasi, kalau di atas kata ini, ini relokasi season 2 yang notabene memang sudah dipasilitasi dengan AC, dengan tempat yang lebih layak dibanding relokasi yang pertama. Cuma baik kata pemerintah, belum tentu baik buat PKL, yang utama kan dari segi ekonominya. Bisa menguntungkan enggak? Kalau diibaratkan di jalan seribu, ya harus dua ribu lah di tempat relokasi. Kan realistisnya seperti itu, baru kita mau pindah. Mengenai seorang juru bicara gerakan asli masyarakat lapar atau gampar mengatakan, relokasi tersebut tidak menguntungkan pedagang. Mereka mau pindah jika penghasilan sama dengan saat berjualan di Jalan Merdeka. Selain itu, ia dan PKL lainnya tidak setuju untuk membayar lahan berjualan di basement sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Pertama ini, apa yang dikeluhkan ini memang terjadi, khususnya pada sewa sendiri. Saya sudah mencoba relokasi pertama ini yang jadi keluhan satu ya, itu harga sewa 1,5 juta per bulan. Kalau dari segi bisnis, orang usaha itu tidak mungkin nyewa basement 1 meter x 80, enggak akan ada yang berani 1,5 juta. 200 ribu juga enggak akan berani. Nah, ini sudah kejangkalan-kejangkalan semua. Di segi ekonomisnya, memang dengan kapasitas lapak yang sedemikian 1 meter ini, barang kami enggak ketampung, enggak kepajang semua.